Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Iqbal Rd65 Guys, oke hari ini udah sore hari ini hari Jumat dan ini udah mau maghrib bengkel udah tutup, itu si kawan udah tidur-tidur nah, tidur dia oke guys, jadi kita nih tadi ganti shock belakangnya NMAX ya NMAX ini shocknya bocor, NMAX ini kita belum selesai ini lagi apa, lagi proses pemasangan, kita pake shock ini jadi kalau ganti shock belakang NMAX ini ternyata bisa, tanpa harus dibuka dibongkarin bodinya semua agak dicuri-curi sedikit, buka bawah oke, gini lah kalau mekanik sejati nih, kalau kerjaan belum selesai, belum mau sudah dia harus diselesaikan dulu kerjaan, baru sudah ada, ada trouble pula tadi, bautnya udah susah dibuka jadi kita agak sore nih, pulangnya nih agak lama ini lagi proses pemasangan nah, tadi agak agak sedikit memakai tenaga tadi buka bautnya jadi kalau mau ganti shock belakang NMAX cuma buka baut dari bawah ini aja nah, dibawah-bawah itu pakai kunci ring bisa nih nimbutnya nih oke, kunci ring bisa keluarnya pun lebar nih daerahnya nih jadi tinggal tarik aja tapi kalau sebelah kanan harus bukakan alpot juga karena ini bautnya nih kan nggak bisa dikeluarkan jadi harus buka penelpot ini yang untuk sebelah kiri oke, tinggal masang ya sebelah kiri nih tadi sekalian kita bersihkan filter udara juga tuh oke, ini jadi kita masang dulu shock belakang ya yang mau dipakai yang ini karena yang lama udah bocor sih lah ini agak beserak nih karena tadi ada baut yang susah dibuka jadi agak banyak peralatan yang turun udah macam mau bongkar mesin ini turun semua peralatannya bengkel udah tutup guys mekanik-mekaniknya pun udah pada pulang ya jadi ini agak sedikit menyimpang nih ya karena kita ngerjain merek di luar dari Honda nih NMAX tapi nggak apa-apa lah kan satu satu apa satu suku sama-sama orang Jepang yang buat kok yang nyiptakan nggak apa-apa lah pabriknya pun sama-sama di Indonesia Nusantara beragam suku beragam budaya agama oke guys ini kita pasang yang sebelah kiri nah itu dia agak-agak diintip-intip ya agak di apa ya namanya bukan pemaksaan sih cuman agak di agak disorong sikit nantinya nggak merusak body lah nggak merusak copper body oke oke tinggal masukkan mur masukkan ring dulu baru mur nanti nggak kunci pakai kunci ring ini kita nggak tahu nih merek soknya apa nih yang jelasnya dia warna kuning karena kotaknya nggak ada merek kotak kosong oke guys ini kita udah selesai masang soknya tadi kita ngecek businya juga businya udah minta ganti kita ganti ya oke jadi sampai disini dulu videonya karena udah udah mau ajan maghrib ya waktunya udah tiba sholat untuk sholat maghrib jadi sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa subscribe like, komen dan dibagikan sebebanya dan jangan lupa untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Sumatera Utara khususnya kota Medan bye bye sub indo by broth3rmax